oke oke selamat datang balik lagi di channel HM di hari Sabtu kali di akhir pekan kita balik lagi ke dalam event IndyCar 2022 dimana kali ini sudah memasuki ronde terakhir ronde finale yang akan berlangsung di sirkuit indiana polis bertajuk indiana polis 300 bersama saya Arissa Putra dan juga Rifat Nurrahman go 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 sudah dimulai Kresna Putra Kurniawan melakukan start yang tidak cukup baik di belakangnya ada lagi another from claim team yaitu Alexei Saboliyev yang ada di posisi samping dari Kresna Putra Kurnia 6 pembalap untuk menerebutkan posisi dari seorang Rioloho yang di posisi 9 pesan Julius apa yang terjadi oleh seorang Kristiansen ya menyentuh tembok menghantam sangat keras dan juga harus memaksa nih udah replay gimana Rizzo Icoho yang harus melintir di sana sepertinya sangat tidak begitu baik tentunya dan dimana harus kehilangan wik dan langsung masuk ke dalam pintu di soh Icoho 21 sepertinya dia sprain out sedikit atau mungkin ter oh kena sedikit ada eh apa ya sentuhan manis berhasil dia menemukan inside line content terjadi membuat dari salah alesnya beliau harus terlempar ke posisi luar sana kita lihat benar saya mendapatkan sebuah slingshot dari mobil stoyn barbukov look how fast is atrafa diri bandan juga kerana di endo oh oh tersentu dua kali tiga kali empat kali sentuhan dengan tembok aja bagi seorang asumnya belakang hal yang sama tapi di sini kekuatan dari sim sim berhasil dia mendapatkan posisi kelima dimana belakangnya juga sudah ada pembalap dari sim center sepertinya tapi mobil yang ada di depannya mobil dengan nomor 35 dari saigon united motorsport yang kila kendali coming far away from russia danis danis the machine eschenko finish his first win in HM engineering IndyCar 2022 hasil dari balapan dari HM jadi IndyCar 2022 dimana dimanakan oleh pembalap dari unison racing from russia danis eschenko congratulation and he is the stoyan barbukov the champions of HM in IndyCar 2022 from sparta racing team yang berada di posisi kedua dan this is finally HM yang berada di posisi ketiga dari forward track team dan dilanjutkan selamat menikmati